Polisi datang kesini ngabarin kalau yang nabrak Mirza itu kemungkinan Bu Rina. Apa? Bu Rina? Mas, mukanya dia udah meninggal, mas? Polisi cuma ngasih aku sketch sawah aja yang nabrak Mirza. Dan mukanya mirip banget sawah Bu Rina. Apa janjangan emang Bu Rina kali ya nabrak Mirza? Berarti Intan, berarti Intan sekarang emang bahaya dong? Tidak! Intan, gue ngantarin pesanan makanan dulu ya. Kalau udah selesai, gue langsung kesini kok. Ya Bang Nino, hati-hati jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mata aku ngantuk banget ya? Ya Allah. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak ya? Apa terjadi sesuatu sama Intan? Angkat dong telepon Papa, Intan. Eh, Om Mirza. Lino? Lino, kayak Intan gak? Eh, Intan lagi masak kok pas aku ngantriin pesanan makanan. Om Mirza telpon gak diangkat-angkat ya? Ya, mungkin Intan gak dengerom gara-gara Intan asyik masak, ya kan? Bino, itu kenapa ada asyik itu? Coba kamu cek, takutnya orang membakaran lagi. Cepet. Astagfirullahaladzim Allah. Intan! 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 Astagfirullahaladzim Allah. Intan, Intan bangun Intan. Asyik masak, Iban. Intan! Masya Allah, Intan! Intan, Intan gak apa-apa kan? Masya Allah, Intan! Tuh, kamu kenapa-napa, Intan? Tau kenapa-napa gimana? Coba. Tidak, aku kan tinduran jadi kebekaran, deh. Maafin aku ya, Pak. Udah-udah pokoknya, Intan gak boleh nunggu di sini lagi, ya. Papa takut, Intan, kenapa-napa. Tapi, Pak, gimana kita bisa dapetin uang? Bang, kalau aku gak balik kerja di sini, nih. Tandang mau apa-apa kan? Om, maafin aku ya, Om, ya. Om, gak usah khawatir. Aku akan ketatkan untuk jaga Intan, kok, Om. Kakak, ini buktinya. Ini buktinya bisa kejadian kayak gini. Kalau Intan kenapa-napa gimana? Coba. Aku janji bakal lebih hati-hati, Pak. Si, Om. Aku janji. Aku gak akan biarin Intan sendirian di warung, Om. Pak, boleh ya, Pak. Ya udah, tapi Papa juga ikut di sini. Papa harus jagain Intan. Ya.